Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Selasa, 16 Juli 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagekio, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 16 Juli sampai 17 Juli 2024. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa Bagian Selatan, Selat Sumba, Laut Sau, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton